Ada ribuan bahkan tak terhitung permainan tradisional yang dimiliki oleh bangsa ini. Tidak hanya budaya makanan yang menjadi ciri khas daerah, namun permainan yang dimainkan anak-anak juga menjadi salah satu ciri bangsa ini. Salah satunya permainan tradisional di Kabupaten Sarulangun, yaitu Suruk Dalam Sarung. Permainan anak-anak yang sempat eksis pada tahun 80-an dan 90-an ini sudah terkikis oleh kemajuan zaman dan sudah jarang ditemukan oleh anak-anak. Dengan kemajuan zaman dan teknologi, anak-anak saat ini lebih memilih bermain dengan gadget dibanding bermain bersama teman-teman mereka. Padahal menurut sejarah yang dibacakan dalam pertunjukan tari suruk dalam sarung, yang diperankan anak-anak paut dalam kegiatan gebiar paut, permainan ini dahulunya sangat menjadi idola bagi anak-anak pada sore hari, di saat menunggu waktu maghrib dan mengaji ke masjid tiba. Menurut warga, permainan ini adalah contoh permainan masa kecil yang sangat mengembirakan untuk saling berinteraksi bersama teman. Warga berharap permainan tradisional dan budaya daerah dapat selalu menjadi perhatian pemerintah.